Bupati Arief Sugianto Rabu 30 Agustus 2023 menghadiri evaluasi kinerja dan pembinaan BUMD PT Lukulofarma Perseroda dan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya Perseroda di Aula PT Aneka Usaha Kebumen Jaya. Turut hadir dalam acara tersebut Asisten 2 Segda Fran Saidar, Kabak Perekonomian dan SDA Purnowati, Tim Pembina BUMD Kebumen, Direktur PT Aneka Usaha Kebumen Jaya, dan Direktur PT Lukulofarma. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya memulai operasional perdagangan pada April 2023 dengan menjual daging sapi. Awal penjualan daging sapi sedang marak isu penyakit mulut kuku dan LSD yang menyebabkan permintaan daging sapi menurun dan anggapan bahwa daging beku tidak segar. Selain itu PT Aneka Usaha Kebumen Jaya juga memiliki usaha di bidang perdagangan daging protein tinggi, pangan, usaha pariwisata, dan usaha lain yang dapat mendapatkan keuntungan dengan melihat potensi yang ada di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya PT Lukulofarma dalam kegiatan operasionalnya masih menghadapi kendala di mana biaya lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Solusi dari kendala yang dihadapi, antara lain bersinergi dengan Bank Jateng, bekerjasama dengan Basnas untuk mengadaan alat kesehatan, melakukan kegiatan peningkatan produk knowledge, dan customer service satisfaction. Selain itu meningkatkan kerjasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas, melakukan promosi dengan pemeriksaan kesehatan di kecamatan, membangun apotek Lukulofarma, serta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Bupati dalam sambutannya memberikan arahan kepada PT Aneka Usaha Jaya Kebumen untuk memfokuskan kegiatan usahanya agar capaian target lebih terarah dan tepat sasaran. Sementara kepada PT Lukulofarma, mesti pencapaiannya sudah cukup bagus, namun Bupati berharap agar dapat ditingkatkan lagi. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.